Tips merawat lansia di rumah Saya sedikit berbagi tips untuk merawat lansia di rumah Karena apa? Karena seringkali permasalahan merawat lansia itu bukan hanya terjadi pada lansia itu Tapi permasalahan itu terjadi pada caregiver ataupun anggota keluarga yang merawatnya Apa sih permasalahan yang dirasakan keluarga yang memberikan perawatan pada lansia? Seringkali orang yang merawat anggota keluarga lansia ini merasa really useless Atau kerepotan Pasti di sini tadi seperti pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah menggambarkan bahwa Ada lansia di rumah bawel, seri momel, ataupun kita harus bantu gini-gini Kita merasa kerepotan Itu hal yang seringkali kita rasakan sebagai caregiver ataupun orang yang memberikan perawatan Lalu kita juga seringkali merasa pegel-pegel Kita bantu mandiin, kita bantu masakin, kita bantu suapin Kita bantu jalan, bantu gendong Si caregivernya ini seringkali merasa pegel-pegel Terus juga permasalahan berikutnya itu burden atau merasa terbebani Aduh yang awalnya saya bisa pergi bebas kemana-mana, nggak mikirin apa-apa Seringkali caregiver itu atau anggota keluarga yang merawat lansia merasa itu menjadi terbebani Maka ada tips untuk menghindari tiga hal masalah ini Tipsnya dengan melakukan 4D, 1L Kalau dilihat tulisannya adil Jadi tips dari saya itu 4D, 1L D pertama Duduk bareng lansia Sesilguk apapun kita sebagai cucu ataupun sebagai anak Ruangkan waktu 15-30 menit Entah sebelum pergi ke kantor ataupun sudah pergi ke kantor Untuk duduk bareng lansia Duduk aja dulu, urusan ngobrol sama belakangan Yang penting kita duduk bareng aja dulu Kalau kita udah duduk bareng, pasti nanti muncul suara-suara Entah dari kita duluan atau dari lansia duluan Kalau dari lansia, mau suaranya ngomel atau suaranya ngeluh Biarkan saja Karena apa? Kita harus melakukan yang kedua Dengarkan lansia Ketika lansia itu mulai bersuara, ketika sudah duduk bareng Kita jangan menjadi orang yang menceramahi lansia kita Tapi kita harus berusaha menjadi pendengar yang baik Pendengar yang baik, bukan pendengar yang aktif Cukup menjadi pendengar yang baik Yang ketiga, kita dongkrak semangat lansia Yang ketiga itu dongkrak semangat lansia Saat kita sudah mulai dengerin keluhannya Dengerin omelannya Jangan kita justice dia Jangan kita berikan hukuman ke dia Jangan kita menyalahkan dia Tapi bangun komunikasi untuk menongkrak semangat lansia itu Agar tetap semangat, tetap positif Dan tetap bisa produktif dalam kehidupannya Yang keempat, dekatkan seluruh keinginan lansia Apapun keinginan lansianya Kita berusaha dekatkan Dekatkan itu belum berarti terwujudkan Jadi kita harus berusaha dekatkan Misalkan lansianya seperti kondisi yang saya contohkan tadi Stroke, post-stroke, punya hipertensi Dia pengen makan durian Dekatkan aja bahwa dia bisa makan durian Tapi syaratnya apa? Atau misalkan lansianya pengen apa? Yang sulit-sulit Pengen makan rendang, padahal kolesterolnya tinggi Dekatkan aja dulu mama atau kakek Makan rendang mau? Boleh Minggu besok aku beliin rendangnya Tapi kolesterol mamanya harus dijaga dulu Biar mama bisa nyicipin rendang Atau misalkan lansianya pengen apa? Saya pernah punya pengalaman yang paling sulit itu Lansianya pengen berenang Padahal dia nggak bisa jalan Kebetulan anggota keluarganya Anggota keluarga yang ekonominya ekonomi tercukupan Lansianya pengen berenang Boleh Ayo berenang nanti diajak sama-sama Tapi harus gimana dulu? Kondisinya harus fit dulu Harus minimal bisa duduk dulu Nanti pasti diajak berenang sama anaknya Jadi kita dekatkan seluruh keinginan lansia Apapun yang diinginkan lansia Kita sebagai anggota keluarga Ataupun caregiver Kita berusaha harus mendekatkan keinginan itu Agar bisa terwujud Yang terakhir L Luangkan waktu untuk diri Anda sendiri Jadi sebagai caregiver Ataupun anggota keluarga Yang memberikan perawatan Kita harus meluangkan waktu untuk diri kita sendiri Cara meluangkan waktunya gimana? Kita berbagi jadwal Kita juga harus banyak-banyak melakukan safe feeling Agar apa? Agar rasa kerepotan Agar rasa kegel-pegel Terbebani Itu tidak menjadi beban Bagi orang yang memberikan perawatan Kalau misalkan di Muslim Itu kan kita memiliki kepercayaan Orang tua itu membawa berkah Jadi Timbulkan kepercayaan itu sendiri Dengan melakukan safe feeling Banyak-banyak kita melakukan safe feeling Agar apa? Agar rasa beban Jika itu menjadi beban Jika itu menjadi rasa lelah Itu tidak terasa ke kita Sehingga kita senang Memberikan perawatan bagi lansia kita di rumah Baik Sepertinya itu saja yang bisa saya sharing ya Ada kalimat penutup dari saya Bersyukurlah bagi yang sudah tua Karena yang muda belum tentu sampai tua Bersiaplah bagi yang muda Agar masa tua menjadi berguna Lansia sehat Keluarga produktif Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!